Intro Yuk kita lanjutin perjalanan Oke, berangkat Berangkat Mana nih airnya? Kok dari tadi perasaan kita udah jalan lama banget Udah jalan jauh banget Tapi udah gak ada air Loh sabar aja wakti sabar Tapi aku kering banget nih mukanya Mas Dika Gak enak, keriputan Ya sabar Gak sabar ngeliat bunga ternyata yang ngambang Sepertinya dia kesakitan tuh Kayaknya dia kena jebakan pemburu deh kakinya Iya mas, dia berdarah Coba kita lepasin yuk Kasihan banget Berhati-hati mas, tolong iyo Ayo ya mas Yes Yeay Wow Mesternah hebat Sama Mesternah Kamu tau sumber air dekat sini Kalau kamu tau tunjukin sama kita ya Eh, kayaknya dia ngerti itu deh Ya udah kita ikutin aja Ayo anak-anak Ayo Ayo Yeay Ayo Ayo Tunggu 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 Kita, kita jangan ikutin dia deh Takutnya jebakan lagi kuda itu Tapi yang aku liat Matanya polos Raden Dan aku yakin Gak ada apa-apa disitu Percaya deh Yuk kita ikutin aja Kamu yakin Hah Seratus persen Nah, mendingan terhantar aja yuk Kalau Budewu yang menang Berarti Paman Raden yang harus joget Gimana? Banyak Kamu aja yang joget Dika Ayo Walaupun lapar Tapi gak apa-apa dah Minum aja cukup Dika, Dika, Dika Jangan Dika Jangan, jangan, jangan Paman kuatir takutnya airnya itu beracun Kita gak tahu Ya Paman, tadinya aku mau ngeringin muka Eh, mau ngeringin muka Mubasain muka Iya Paman, aku jelas haus-haus Kuda, makasih ya Iya, makasih ya Wah, kok iya aku danau-danau Tuh, kan Paman bilang apa? Ini pasti jebakan Iya Dewi Bukan Paman Ini bukan jebakan Saya sengaja mengajak anak-anak ini ke danau Yang menuntut mereka ketujuan mereka Eh, maaf Tapi bisa tidak Tunjukin siapa kamu sebenarnya Iya, karena enak kalau ngobrol Dulu aku adalah seorang pria yang syanku Dan selalu bangga dengan cantik Dan aku sering ngetengkan aku Sampai seorang penyihir marah dan memukul menjadi seorang kuda Penyihir itu berkata Kalau kutukan itu akan berubah kalau aku bertemu dengan adik kakak yang paling menyayangnya Yang suatu hari nanti akan datang ke hutan ini untuk saya setuju Aku berterima kasih pada kalian Karena sudah membebarkan keuntukan aku dari penyihir itu Sekarang saya bisa kembang-mbang ke dunia yang teribu Terima kasih Nah, itu pentingnya kalau kita harus saling baik dan saling menyayangi satu sama lain Iya, Budewi Iya, Budewi Aku juga tidak mau berpisah, Budewi Pasti kangen Iya, Budewi Pokoknya Kita sama-sama terus ya Budewi Terharu jadi melihat mereka Seperti pelukar dari menyayangi Sih Ayo dong, Nyi Kita harus cepat nih nemuin anak-anak bandel itu Aduh, kalau enggak, gimana caranya kita bisa ngantin mereka Nyi, ayo dong, Nyi Lihatin mereka di mana Nyi, Nyi Lalu banget Gimana aku bisa konsentrasi ngedengar suara mereka Kalau yang aku denger selama ini ocehan kamu terus Ya udah, iya, aku diem Tapi beneran, Nyi Kita harus cepat, Nyi, nemuin mereka Kalau kita telat dikit aja Mereka bakal nemuin mustikanya Dan yang lebih parahnya lagi Kalau sampai mereka ngedapetin kekuatannya yang dasyat itu, Nyi Lebih dari mustikanya Gimana nasib kita? Diam Itu buruk kamu untuk bisa bisa menghentikan rencana kita Aku menikahkan sesuatu Mana? Sebelah sana Sepertinya airnya aman untuk diminum Segar anak-anak? Oh iya Menurut mas gimana? Apa bener? Ini itu danau yang dimaksud sama kepala suku Nesu itu Ya, kayaknya sih bener Soalnya kan airnya gak mengalir kemana-mana Dan gendali rasanya mengalir ke sini Iya kan, Bu? Disinilah tempatnya anak-anak Tapi, Bu Gimana kita nemuin terowongan yang dimaksud sama Bapak kepala suku itu, Bu? Iya, Bu Iya, Bu Apa mungkin terowongan ini ada di dalam danau ya? Soalnya disini gak ada goa sama sekali Adanya cuma pepohonan Kalau kita mau tahu di danau ini ada terowongan atau tidak Kita harus tahu dulu kedalaman danau ini Gimana caranya, Bu? Sadah Saatnya kamu pergunakan pedang kamu Iya, Bu Ayo, Mak Lepasih maka mulut itu Iya, Nyi Ayo, Lakukan sekarang Ayo, Lakukan sekarang Apa yang terjadi disana? Aku bisa merasakan sadah jiwa terluka Dewi Bintari dan temannya kemana sih? Seharusnya mereka menjaga anak-anak Agar mereka tidak terluka Sadah terluka sekarang Apa tidak ada yang bisa menawang mereka? Kelihatannya lukanya cukup parah Mas, Mas Mas, Mas Mas, Mas Mas, Mas Mas, Mas Mas, Mas Mas, Mas, Mas Kamu gak apa-apa? Mas 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 Oke, Mas Oke 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 Aman Aman Ada apa nih Dewi? Kenapa ini bisa terjadi? Kamu juga Kalian ditugaskan untuk menjaga anak-anak Agar anak-anak tidak terluka Kok kakanda kebua putih ada di situ? Wow Gawat ini Bagus sekali Aku sangat suka kalau mereka bertengkar seperti ini Bagus Saran aku sekarang Kamu siap-siap menyambut kedatangan raja Karena aku sudah mendengar kalau raja lagi marah Anaknya yang hilang karena terluka dulu Dia tidak mau anaknya itu hilang lagi Sekarang saatnya kamu untuk mempengaruhi raja Wah Aku suka banget sama kamu Nyi Walaupun mata kamu buta Tapi otak kamu tuh encer Dan yang paling penting lagi Kamu tahu apa yang aku mau Tos dulu Nyi Aduh Mau kemana kamu Narayan? Aku harus pergi melindungi mereka Kamu gak ingat takdir itu Narayan? Lihat kakanda Mereka butuh bantuanku Aku harus pergi sekarang juga Tapi disana sudah ada Dewi Bintari dan Raden yang membantu mereka Narayan Kakanda lihat sendiri kan Raden dan juga Dewi Bintari tidak cukup untuk menolong mereka Maafkan aku kakanda Tapi aku harus pergi Enggak Terima kasih